Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih baik yang di gereja ini maupun yang sedang mengikuti siaran lewat Radio Tiga Raja FM dan live streaming. Dalam bacaan pertama kita mendengar orang Israel, kalau membuat korban kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah, mereka menyembeli anak domba. Menyembeli seekor domba, lalu domba itu ditaruh di atas mesbah, dibakar. Dan di sana korban itu dengan asap anak domba itu membumbung ke atas. Dan mereka percaya Allah, Yahweh menerima persembahan itu. Sore hari ini saya ingin menekankan Ekaristi atau kita sering sebut Misa, itu adalah korban Kristus di atas altar. Jadi altar ini mesbah, dimana Kristus mempersembahkan dirinya menjadi korban. Ya, harap bisa melihat kesamaan ini. Sebelum kita mengikuti presentasi, saya mengundang kita berdiri. Kita menyanyi bersama Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Tuhan dalam rupa roti. Oh santapah, rejeki umat alam, yang berziara menuju surga. Malam malai kok serta para suci, mengaturkan bakti penuh hormam. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darah nyam. Silahkan duduk. Banyak cerita di dalam Injil yang mengisahkan bahwa Yesus mengasihi umat manusia. Buka Injil dan bisa lihat cerita tentang Yesus. Bagaimana dia melakukan apa saja sebagai bukti cintanya kepada umat manusia. Saya ambil beberapa contoh petikan. Beberapa contoh petikan tentang Yesus mengasihi umat manusia. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang buta. Itu bisa kita baca dalam Injil. Dia menyembuhkan orang buta karena dia mengasihi. Atau, mencari domba yang tersesat dan saat menemukan domba itu, Yesus memeluk. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus tidak tendang, Yesus tidak pukul, Yesus tidak usir. Domba yang nakal itu, Yesus peluk. Ini tanda bahwa dia tidak mengusir orang berdosa. Atau, contoh lain. Yesus menolong orang yang susah. Perkawinan di kanak, Tuhan Pesta kehabisan anggur. Dan Bunda Maria kasih tahu, eh, dorang punya anggur sudah habis. Dan mujizat yang pertama dilakukan oleh Yesus. Menolong Tuhan Pesta yang bingung. Karena anggur habis. Ya. Ada banyak tapi cukuplah saya sebut itu. Nah, sore hari ini. Kita mau lihat bahwa ungkapan kasih yang nyata dari Tuhan Yesus adalah. Ia memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa saat perjamuan malam terakhir. Yang ini kita dengar tadi di dalam Injil. Ya. Bagaimana Yesus makan bersama murid-muridnya. Dan dia bilang, ambil dan makan, ini tubuhku. Ambil dan minum, ini darahku. Dalam perjamuan malam yang terakhir. Ungkapan cinta yang begitu nyata. Perjamuan malam terakhir. Nah, dalam perjamuan malam terakhir itu. Kita setiap saat dalam gereja kita, gereja katolik. Kita menyebutnya perjamuan kudus. Ya. Yang mana perjamuan kudus? Itulah misa umat merayakan kehadiran Kristus secara nyata. Ini, saat ini. Kita datang untuk ikut misa. Itu kita merayakan. Merayakan Yesus yang hadir secara nyata. Dan lebih khusus pada saat konsekrasi. Perhatikan. Kadang-kadang, umat ya menoleh ke sana kemari. Ribut, jalan ke sana. Tapi saat momen konsekrasi. Saat itu, umat semua. Berlutut, tenang. Dan mengikuti momen konsekrasi. Banyak orang dari gereja lain. Banyak orang dari agama lain yang mengikuti itu. Mereka heran. Ribuan orang. Dan pada momen itu, mereka begitu konsentrasi. Kenapa? Ini, saya ingin menunjukkan hal itu. Saat konsekrasi. Apa yang terjadi? Kenapa orang Katolik begitu hormat? Momen konsekrasi itu. Pada saat konsekrasi itu. Apa sebetulnya yang terjadi? Ini kebetulan foto. Foto waktu kami ziara. Dan ini goa di Bethlehem. Saya pimpin Misa di sana. Dan saya tampilkan. Goa di Bethlehem. Bukan Bethlehem. Padang Gembala. Di Padang Gembala. Apa yang terjadi saat konsekrasi? Pada saat itu. Roti dan anggur. Yang hanyalah materi jasmani. Yang hanyalah benda duniawi. Ini. Roti dan anggur biasa. Jasmani barang duniawi. Oleh kuasa sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang mana? Inilah tubuhku. Inilah daraku. Karena kuasa sabda Tuhan itu. Berubah. Roti dan anggur benda jasmani ini. Berubah. Substansinya. Dalam bahasa teologi. Santo Thomas Aquinas. Perubahan itu. Namanya. Transubstansiatio. Transubstansi. Di protestan. Mereka bilang. Konsubstansi. Tadi pagi. Saya sudah menerangkan itu. Dalam Misa. Yang Misa kedua tadi. Maka sore ini. Saya tidak mengulangi. Pendapat protestan dan katolik. Cukup. Kita mengikuti apa yang. Menjadi. Keyakinan. Dan pendapat. Orang-orang katolik. Transubstansiatio. Transubstansi. Pada saat itu. Imam. Siapapun dia. Apakah dia seorang. Paus. Franciscus. Apakah imam itu. Seorang pastor. Amandus. Apakah imam itu. Seorang uskup. Tetapi. Pada saat imam itu. Dengan mengucapkan. Kata-kata konsekrasi. Inilah tubuhku. Inilah darahku. Pada saat itu. Dia mengucapkan. Impersona Christi. Untuk hal yang ini. Saya ingin kasih tatatannya. Kepada umat katolik. Ada orang katolik. Yang tidak suka. Pastor tertentu. Misalnya. Karena. Ada masalah kah. Atau dia kurang yakin. Dengan pastor itu. Dia masuk ke gereja. Dan dia lihat. Ya. Pastor Amandus. Langsung dia balik belakang. Dan dia hilang. Eh. Apakah itu. Pastor Amandus. Apakah itu. Al-Mahrum Usup John Saklil. Apakah itu. Pastor Yosef Iki Kitaro. Apakah itu. Pastor Okto Taina. Atau pastor siapapun. Uskup siapapun. Pau siapapun. Pada saat. Dia mengucapkan. Dari altar ini. Kata-kata konsekrasi. Dia mengucapkan. In persona Christi. Dia berdiri. Menghadirkan. Kristus. Ambil dan makanlah. Ini tubuhku. Jadi bukan tubuh Amandus. Bukan tubuh pastor. Yosef Iki Kitaro. Tapi tubuh Kristus. Berarti. Yang mengucapkan itu. In persona Christi. Harap ini. Menjadi. Menjadi. Keyakinan kita bersama. Khusus. Orang Katolik. Jangan memandang. Person. Pribadi. Orangnya. Tetapi. Dia berdiri. In persona Christi. Artinya apa? Yang ada di altar saat ini. Tubuh dan darah Kristus. Bukan lagi manusia pastornya. Bukan lagi pastor ini. Bukan lagi juga roti. Benda duniawi ini. Roti dan anggur. Tetapi. Yang ada di atas altar adalah. Tubuh dan darah Kristus. Sesudah konsekrasi. Mulai saat konsekrasi. Dan sesudahnya. Sehingga. Pada saat komuni. Umat menerima. Yesus. Dulu. Waktu belum ada asisten imam. Ada beberapa orang akulit. Bantu-bantu. Biasa orang berdiri dan lihat-lihat. Siapa yang bagi komunika. Misalnya ini Pak Thomas. Wittono. Dan ini Pastor Amandus. Orang semua mulai beralih ke Pastor Amandus. Lalu Pak Thomas berdiri sendiri. Ada uskup. Dan pastor sama-sama bagi komunik. Orang semua mengarah ke bagian uskup. Uskup yang kasih komunik. Dan pastornya berdiri kering-kering. Hei. Yang dia bagikan itu. Dia hanya berdiri sebagai alat. Tetapi yang dibagikan itu adalah. Yesus. Umat menerima. Ini. Saat komunik. Bukan lagi menerima roti. Tetapi menerima tubuh Kristus. Siapapun itu. Yang membagi hosti. Dia membagi tubuh Kristus. Ya memang sih secara manusiawi ya. Kalau kita tidak senang dengan seseorang. Pasti kita menyingkirlah. Oke lah. Tetapi. Catat ini baik-baik. Hosti tidak berubah. Hanya karena orang yang membagi itu. Orang yang kau tidak suka. Nah. Tidak. Kita terus. Ternyata. Ada banyak orang. Yang ragu-ragu. Yang tidak percaya. Yang melecehkan. Bahkan. Tidak sedikit orang. Yang menghina. Dan ini kita. Dengar cerita. Di mana-mana. Ya. Di Koprapoka pernah terjadi. Orang masuk ke sana. Dia maju terima kemuni. Dan anak-anak muda lihat. OMK. Dewan lihat. Hei. Ini orang asing. Mereka ikuti dia. Dan kasih babak belur. Kasih babak belur. Padahal orang itu tidak mengerti. Tetapi dalam pikiran. Orang Katolik. Orang ini menghina. Orang ini memperbainkan. Orang ini melecehkan. Maka. Hajar. Mari kita terus. Kita lihat contoh. Bagaimana orang. Ragu-ragu itu. Untuk orang-orang. Yang meragukan itu. Dan karena meragukan. Tidak percaya. Mereka melecehkan. Nah. Mereka dibungkam. Dengan terjadinya. Mujisat Ekaristi. Saya ingin. Bercerita sedikit. Tentang. Mujisat Ekaristi ini. Mohon perhatikan. Mujisat pertama. Dan terbesar. Sampai saat ini. Adalah. Mujisat. Lanciano. Lanciano itu. Kota kecil. Di pesisir laut. Adriatic Italia. Italia. Ini. Lanciano. Ini. Pulau. Daratan Italia. Di sana itu. Kroasia. Dan. Lanciano. Lanciano. Ini dia. Lanciano. Ada di sini. Ini. Ini peta Italia. Dan. Lanciano. Ada persis. Di ujung sini. Apa yang terjadi. Dengan Mujisat Lanciano. Sekitar tahun 700. Muncul bida'ah. Yang menentang. Ajaran realis presensia. Dan transubstansio. Yesus hadir secara nyata. Nah. Ajaran bida'ah itu. Mempengaruhi seorang pastor. Seorang imam. Dia terpengaruh. Dengan ajaran bida'ah itu. Ia tidak yakin bahwa. Hosti yang sudah dikonsekrir itu. Adalah. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Dan darah Kristus. Bayangkan. Ya. Umacang datang ikut Misa. Dia pimpin Misa. Dan dia sendiri ragu-ragu. Barang ini tubuh Kristus kah? Tidak ini. Piala ini isi anggur. Anggur ini darah Kristus kah? Tidak. Coba bayangkan. Pastor yang pimpin Misa sendiri dia. Ragu-ragu. Menuju ke tidak percaya. Apa yang terjadi? Saat imam itu pimpin Misa pagi di gereja. Persis. Persis saat konsekrasi. Tubuhnya gemetar dan berguncang. Mengapa? Hosti di dalam si borik berubah menjadi daging. Anggur berubah menjadi darah. Bingung dia. Ada cerita panjang sesudah ini. Tapi kita langsung saja. Saya pintas. Ini gereja Lansiano. Pastor itu. Dia pimpin Misa di sini. Dan di sini. Terjadi mujizat Ekaristi itu. Mujizat itu terjadi pada tahun 700an. Kalau dihitung-hitung. Mujizat ini yang sudah terjadi. Berarti dari sekarang 1329 tahun lalu. Mujizat ini terjadi. Karena terjadi tahun 700. Dan herannya. Mujizat itu tetap berlangsung sampai dengan hari ini. Hari ini. Hari ini. Gumpalan daging dan darah masih tersimpan. Baik. Ini yang disebut mujizat. Daging dan darah. Yang sudah lebih dari 1.300an tahun. Tidak busuk. Tanpa bahan pengawet. Yang nanti punya uang. Ada. Lalu misalnya mengadakan siara. Ke Roma. Nah. Nah. Ambil. Sekitar 3 jam. 3 jam dengan mobil. Dari kota Roma. Lari ke arah Laut Adriatic. Sebelahnya Italia. Dan di sana bertemu. Masuk di gereja tadi. Gereja Lansiano. Dan Anda menemukan ini. Menemukan mujizat. Daging. Dan darah. Yang tidak busuk. Sampai saat ini. Tahun 1713. Jadi. 1013 tahun kemudian. Daging yang tidak busuk itu. Kemudian disimpan. Dalam suatu ostensorium. Perak. Yang artistik. Ini dia. Kalau Anda ke sana. Anda akan menemukan ini. Ini. Daging itu. Dan ini. Darah itu. Ini. Ada keterangan. Ilmiah sekitar ini. Tetapi. Karena waktu tidak cukup. Saya hanya melewati saja. Mau kasih tunjuk bahwa. Barang yang disebut mujizat itu. Ada ini. Disimpan sampai saat ini. Lansiano. Jangan-jangan. Orang pikir. Itu berapa kali. Darah sapi kah. Darah babi kah. Daging kerbau kah. Oke. Penelitian. Gereja katolik. Tidak pernah tertutup. Dan selalu terbuka. Dengan ilmu pengetahuan. Maka. Diadakanlah penelitian. Dan penelitian ini. Bukan hanya. Oleh ahli. Orang katolik. Tetapi juga. Dari agama lain. Mereka dari gereja lain. Mereka ikut. Meneliti. Barang itu. Betulkah. Jangan-jangan. Itu tipu-tipu saja. Nah. Penelitian ilmiah. Baru tahun. 1970. Sampai 1971. Diadakanlah penelitian ilmiah. Jadi. Sudah 1.270 tahun kemudian. Diadakan penelitian. Dan. Disempurnakan tahun 1981. Oleh ilmuwan paling terkenal. Terkemuka. Profesor. Odoardo Linoli. Dia profesor patologi. Anatomi. Dan histologi. Dan mikroskop kimia. Dan klinis. Dibantu oleh profesor. Rugero. Dari Universitas Siena. Disini pula. Ada banyak. Hasilnya. Tapi saya tidak sampaikan. Saya melewati. Asal tahu bahwa. Barang itu. Tidak hanya gereja omong. Tapi gereja mengundang. Para ahli. Untuk meneliti. Nah. Inilah hasil. Investigasi. Daging dan darah itu adalah. Daging dan darah sungguhan. Benar-benar daging. Benar-benar darah. Bukan daging jadi-jadian. Bukan darah jadi-jadian. Daging dan darah itu. Ternyata berasal dari. Spesies manusia. Bukan hewan. Bukan darah dan daging binatang. Itu ilmu. Hasil penyelidikan itu. Daging terdiri dari. Otot. Jantung. Kalau ada orang kesehatan disini. Dokter. Apalagi. Myokardium. Itu otot yang ada di jantung. Mereka meneliti dan. Memang. Ini bagian dari jantung. Myokardium. Otot. Jantung. Daging dan darah. Punya. Golongan darah yang sama. Mereka ambil daging. Dan periksa golongan darah. Darah diperiksa. Ambil golongan darah. Dan ternyata. Dua-dua. Golongan darah sama. Yaitu golongan darah AB. Cari di dunia. Orang punya golongan darah AB. Susah dapat. Saya tahu ada satu. Umat kita. Di SP2. Dia golongan darah AB. Saya hormat dia. Luar biasa. Kok golongan darah. Golongan darah yang jarang. Ditemukan. AB. Dan lihat apa yang terjadi. Ingat. Catat itu. Golongan darah manusia. Kain kafan. Ternyata. Juga golongan darah AB. Jadi kain kafan. Itu kain yang saat ini. Ada di kota Turino. Dipercayakan kain ini. Dulu dipakai untuk membungkus. Tubuh Yesus. Sekarang tidak bisa. Karena sudah mau lapuk-lapuk. Jadi. Hanya disimpan. Tetapi bisa diselidiki. Diteliti. Ternyata. Orang yang. Punya darah di kain kafan itu. Golongan darah AB juga. Ini misteri. Tidak direkayasa. Tidak dibuat-buat. Dan di dunia ini. Jarang manusia. Memiliki. Golongan darah AB. Hasil. Penyelidikan itu. Secara ilmu kesehatan. Sebenarnya. Keterangannya panjang lebar. Tetapi. Saya sengaja tidak sampaikan. Cukup ini saja. Mau mengatakan bahwa. Ternyata. Sudah diselidiki. Dan ini hasilnya. Secara ilmiah. Diketahui bahwa. Pemilik golongan darah AB. Mungkin di tim Mika ini ada orang kah. Di SP2 ada satu. Itu orang-orang yang. Dia punya sifatnya begini. Orangnya rendah hati. Menurut ilmu. Golongan darah AB. Orang punya golongan darah AB. Juga penuh cinta dan kasih sayang. Orang yang punya golongan darah AB itu. Orang sederhana. Orang yang punya golongan darah AB itu. Menyukai kebaikan. Orang yang punya golongan darah AB itu. Tidak suka bermuka dua. A ya A. B ya B. Kontan. Orang yang punya golongan darah AB. Misterius. Sangat misterius. Sulit ditebak. Dan. Baca di Injil. Yesus kita. Ternyata. Mendekati ini. Saya tidak bilang bahwa golongan. Orang yang punya. Golongan darah itu. Yesus. Tetapi. Ilmu berkata. Memang itu. Watak. Sifat. Ciri-ciri. Orang yang punya golongan darah AB. Pribadi dengan ciri seperti ini. Dalam cerita Injil. Sangat nampak. Dalam diri. Yesus Kristus. Sang gembala. Yang baik. Tetapi. Gembala yang baik itu. Sulit dipahami dirinya. Orang Yahudi sulit memahami orang ini. Orang yang sedikit misterius. Omong to the point. Dan. Memang sulit dilacak. Ini ilmu. Benar tidak benar. Fakta ilmiah. Berkata demikian. Tipe. Orang. Dengan golongan darah AB. Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku. Ambil dan minumlah. Inilah darahku. Inilah presentasi. Hari raya. Tubuh dan darah Kristus. Semoga. Semoga. Penjelasan yang singkat ini membantu kita. Untuk semakin yakin. Bahwa. Kita. Tidak keliru. Bahwa iman kita. Bukan soal. Hasrat keinginan gereja. Tetapi benar-benar. Sesuai. Dengan data. Kitab suci. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.